Intro Sejak awal diciptakan, manusia selalu haus dan lapar dengan pengetahuan dan keabadian. Setelah berabad-abad, melalui bahasa tulisan, berkembanglah ilmu pengetahuan, dengan bahasa tulisan terbentuklah pola rumusan dan ilmu pengetahuan. Dan, kelebihannya, tulisan dapat mengkomunikasikan manusia pada ruang dan waktu yang berbeda, tulisan juga dapat disintesis dan diolah. Dengan mengolah pengetahuan tulisan ini, lahirlah rumusan, algoritma dan komputer, puncaknya sekarang, saat AI diciptakan. Semua rumusan dan pengetahuan manusia diakumulasi oleh AI. Artinya, AI adalah buah manis dari pengetahuan yang kita peroleh selama ini, dan kita menikmatinya. AI memiliki pengetahuan yang luas dan yang terpenting, AI memiliki keabadian, AI dapat hidup abadi selama ada energi, tidak seperti tubuh biologis, robot AI juga dapat bertahan pada keadaan ekstrim. Akankah tujuan manusia untuk mendapatkan pengetahuan luas dan keabadian dapat dicapai melalui AI ini? Kenyataannya, sudah ada usaha manusia untuk menghubungkan tubuh biologis mereka dengan AI. Contohnya dengan menanamkan chip Neuralink, tetapi kelahiran AI tidak berhenti di sini, entitasnya akan tumbuh dan berkembang sehingga melahirkan keturunan AI berikutnya, contohnya adalah ORCA, AI berukuran kecil yang dilatih oleh AI besar sebagai induknya, data set sumber latihannya bukanlah berasal dari data pengetahuan manusia, tetapi dari data set AI induk yang lebih besar. Selanjutnya, setelah belajar, tumbuh dan berkembang menjadi AI dewasa, akan melahirkan keturunan AI berikutnya yang lebih baik, dan siklus ini akan terus berjalan. Kelebihan dari metode ini adalah sangat efisien untuk ditanamkan pada-pada robot dan sistem on-chip, sok, di masa depan, kekurangannya lebih tidak mudah dikendalikan dan bias, manusia sebagai makhluk cerdas, entitasnya pun perlahan digantikan oleh AI, baik mental maupun fisik. Apakah hanya demi alasan efisiensi dan tuntutan pasar, yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan luas dan keabadian, kita rela mengorbankan esensi dan entitas kita sebagai manusia, sadarlah, ada yang lebih baik dari buah manis pengetahuan dan keabadian itu, yakni kebijaksanaan. Terima kasih telah menonton!